Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut video sebelumnya itu tentang mempertahankan suhu pada saat masa brooding dan ini update di hari ini berarti sekarang masuk usia ke 8, umur 8 hari dan ini teman teman bisa lihat sendiri tadaaa nah beku dan ini penyebab utama si pemanas ini gak maksimal jadi itu satu, terus kedua intervensi suhu luar juga lumayan ekstrim karena suhu di luar itu bisa sampai, kalau pagi subuh itu bisa sampai ke 25, 24 mungkin bisa lebih rendah lagi nah otomatis semakin besar intervensinya semakin besar juga mempengaruhi suhu di dalam kandang ini kita udah coba aplikasikan penambahan gas olek 1, 2 kanan kiri yang mana tujuannya adalah memfilter udara yang baru masuk dari luar jadi kesana bisa lebih anget so far seperti yang teman teman lihat hasilnya ini nyebar rata udah bagus banget segini bagus bagus sekali hasilnya nah nanti kita bakal ada drama lagi ketika ayam ini masuk umur sekitar 12 sampai 15 hari 3 hari akhir masa brooding itu ada drama lagi yang mana nanti di pas umur segitu itu pemanas bekerja lebih ekstra lagi dari sekarang karena apa di umur segitu timing blower itu harus lebih berani harus lebih banyak waktu nyalanya karena kalau misalkan kita terlalu paksakan di limit blowernya kemungkinan ayam cekrek karena kekurangan udara bisa jadi senot bisa jadi yang lebih parah kematian masal oke di hari ke delapan ini request suhu tercapai nah ini teman-teman bisa lihat jadi target yang kita tuju sebenarnya untuk di hari ke delapan ini sekitar 31-32 nah nyampe si infrared mati karena sensor ngebaca suhunya sudah dapat sudah sesuai target makanya ini infrarednya mati dan tadi juga seperti yang teman-teman dengar suaranya tidak begitu nyaring di pemanas itu artinya dia sudah tahap cooling system mau mematikan pemanasannya karena suhu sudah tercapai oke kita lihat disini di kontrol oh ya ini mungkin kalau teman-teman tanya kok tempron ditaruh di tengah tidak di depan yang yang sudah-sudah tempron kita simpan di tengah sementara sensor eh tempron disimpan di depan disana sementara sensornya di tengah itu kan berarti nambah kabel sensor nah biasanya error terjadi disitu pembacaannya kita ada pengalaman di kandang yang satunya itu sering error pembacaan suhunya tapi dengan cara seperti ini tempron disini kabel sensor kita gak nambah bikin kabel sensor yang pendek gitu jadi tidak melebihi ukuran yang dikasih itu lebih akurat pembacaan suhunya ini bisa teman-teman lihat nah sekarang request di 32 jadi tanpa penting tanpa nutup semuanya nyebar ya itu yang memang itu yang kita cari sama di kontrol yang bawah juga terbaca di 32 jadi ada dua ini kan kita bisa lihat seberapa akurat pembacaannya lebih bagus dan sensor itu harus di bawah jangan sampai di atas karena bisa jadi eh bisa jadi bukan bisa jadi ya suhu di atas itu di sebelah atas kira-kira sebelah sini sampai ke sini itu lebih tinggi suhunya bisa jadi di sekitar 35 atau 36 di bawah dingin nah kita ngukur yang di bawah karena yang ayam butuhkan itu suhu di liter atau di alas di bagian bawah sini kenapa karena sensor suhunya ayam itu ada di telapak kakinya mereka jadi walaupun misalkan suhu di bawah rendah eh misalkan suhu di atas sudah tinggi tapi kalau di bawah rendah mereka tetap nutup ya itulah susahnya setting di letaran tinggi intervensi suhu luarnya lumayan ini nah kalau kita lihat dari warna bulu ini kurang mengkilap kurang seger berarti ada beberapa waktu yang mereka kekurangan panas kurang maksimal terus dari kondisi skam juga dilihat memang harusnya bisa lebih kering daripada ini ini sudah lumayan lembab jadinya ini kalau kayak gini di umur sekitar 10 atau 12 hari harus nebar ulang ditebar lagi biar kelembabannya bisa berkurang nah sebenarnya kalau misalkan kita punya suplai pemanas yang lebih panas itu main blower bisa lebih berani jadi si blower itu nyalanya bisa secara rutin kelebihannya adalah udara lebih fresh karena proses penggantian udara kan secara rutin terus gitu jalan terus sedangkan dengan metode still air begini harusnya kan still air itu jadi udara yang tetap seperti itu main di 0 sampai 1 minggu lah 7 harian tapi karena kondisi intervensi udara dingin disini masih tinggi sekali ini di umur 8 hari kita masih dijaga masih still air ini lihat nih mati ini masih di di limit di push lah limitnya jadi kita masih sembari nge push ini dan sembari berharap ini bisa mendapat suhu brooding walaupun sih sebenarnya kita udah telat banget sih penanganan masa brooding itu kan harusnya dari 0 panen sudah tercapai cuma karena alasan apa ya intinya pemanasnya kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan yang harus disupply oleh karena itu strategi buat ngakalinya itu main di timing penyalaan blowernya aja supaya udara panasnya agak tersimpan dikit lah di dalam kandang seharusnya ini udah agak lebih berani main panas cuma kalau kita terlalu main di blowernya juga ayam malah lebih susah lagi gedenya ya itulah apa kendala kendalanya tapi kalau misalkan si pemanas ini mencukupi ini udah enak ini main blowernya udah lebih kenceng lagi durasi penyalaan blowernya nanti kita bahas di kandang satunya yang memang itu udah dua tapi dua pun itu juga belum berani terlalu banyak durasinya tapi memang udah dua blower yang kandang satunya itu berarti umur sekitar 14 hari ya 14 hari ya 14 hari oh belum 12 hari 12 hari kandang satunya umur 12 hari itu dua blower udah nyala dan nah itu yang lagi terjadi drama jadi blower udah butuh gede angin lah udara suplai udara udah butuh jauh lebih besar nah sementara kita masih mengandalkan satu pemanas ini yang mana pemanas ini kan teks kapasitasnya 110 ribu ekor itu pun saya rasa dengan kondisi lingkungan yang tidak terlalu ekstrim dinginnya seperti disini susahnya gitu biara ayam itu jadi kita bukan cuma ngomongin alat-alat yang ada di dalam kandang dan skema pemeliharaan ya tapi bisa dibilang berantem sama alam memang harus pinter-pinter menyesuaikan dengan kondisi lingkungan nah ini gasoleknya dengan ya agak repotnya disitu nah ini kelihatan ngumpul ngumpul agak kedinginan karena yang kita mulai filter dari sini harusnya ada dua gasolek lagi disini cuma ada ini jadi begitu mulai saya melanjutkan buat menata produksi disini ya saya cuma pakai alat yang ada dulu sementara mungkin ada perbaikan nanti di periode depan dari segi tutupan seldecknya dari segi jumlah pemanasnya itu saya baru request kemarin kemarin sembari baca dulu seberapa kebutuhannya ini periode depan ada perbaikan jadi bisa buat informasi teman-teman juga yang membutuhkan dan dalam kondisi yang sama dengan disini tekor pemanas ini kepadatan sekitar 15 ekor per meter lumayan padat sih jadi manajemen skamnya memang harus benar-benar ketat juga jadi oke lah segitu dulu update kondisi umur 8 hari sekarang dengan performa yang masih ketinggalan dari standarnya ketinggalan sekitar 2 hari assalamualaikum wr. wb